Apakah suami termasuk berbuat dolim jika dia menikah diam-diam setelah hidupnya kaya? Saya khawatir di mikirnya, saya khawatir di mikirnya Jadi sunnah, kalau orang ingin menjalankan sunnah dalam berpoligami Tidak usah diam-diam Karena para sahabat waktu menikah mereka tidak diam-diam Mereka tidak diam, diam-diam Meskipun saya tidak katakan haram untuk diam-diam Tetapi orang yang menikah diam-diam Akhirnya pertama dia menyelesaikan sunnah Nabi SAW Sunnah para sahabat Yang kedua dia akan terjerumus dalam banyak kebohongan yang tidak perlu Yang ketiga seandainya dia meninggal nanti akan terjadi keributan Anak dari istri pertamanya ribut dengan anak istri keduanya Istri pertamanya jelas ribut sama istri keduanya Tapi anak-anaknya khawatirnya ribut-ributan harta Dia merasa ayahnya tidak inilah macam-macam lah Dan kita bahwasannya anak-anak kita harus saling mengenal dari ibu yang berbeda Maka saya sangat tidak menganjurkan kalau ada orang menikah dengan diam-diam Kalau menikah juga Terus serang saja Terima risiko yang ada Terima kasih telah menonton!